dan ganti dengan kata yang akan kita inginkan contohnya seperti setari bahasa yang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebalik lagi bersama saya RDS Audio Official kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat font yang ada di story WA atau story literasi kekenian yaitu menggunakan dua warna disini saya menggunakan aplikasi pixel lab jadi setelah masuk aplikasi pixel lab seperti ini langkah pertama adalah kita ubah ukuran terlebih dahulu image size nya jadi youtube thumbnail jadi seperti ini klik new tag kemudian nabos dan ganti dengan kata yang akan kita inginkan contohnya seperti dari story WA saya yang ini kemudian oke setelah seperti ini sesuaikan ukurannya jadi kira-kira dua baris kemudian pilih font di sini teman-teman bisa memilih font yang disuka dan kalian bisa memilih font yang disuka dan kalian bisa memilih font yang tipe ini kemudian nabok oke dan sesuaikan lagi ukurannya setelah seperti ini klik strok kemudian enable kemudian warna hitam kemudian strok white ini 4 kemudian centang kemudian saya mengulakan shadow enable ini saya mengulakan warna hijau kemudian outer glow nya ini di enable offset nya 3 kemudian offset nya juga 3 kemudian opacity nya di nolkan opacity nya biarkan 100 kemudian radius nya di nolkan jadi hasilnya seperti ini kemudian di centang kita ubah background nya menjadi transparan setelah hasilnya seperti ini nyal kita memberikan efek warna disini saya menggunakan gradient jadi efek dua warna kita isi warna tag nya menggunakan color kemudian gradient disini saya menggunakan dua gradient kemudian warna yaitu warna kuning dan putih untuk menyelesaikan klik plus dan bisa kita hater kemudian di ok setelah menjadi dua warna seperti ini warna kuning dan putih kemudian di centang kemudian di set as image custom nya saya menurutkan yang high kemudian set di gallery oke kita coba lihat hasilnya masuk gallery nah ini hasilnya oke sekian tutorial jika dari saya apabila ada pertanyaan kritik dan saran silahkan jantungkan di kolom komentar dan jangan lupa support terus channel ini biar makin berkembang dan bisa memberikan tutorial tutorial yang bermanfaat bagi teman-teman semua oke sekian terima kasih selamat malam dan tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih